Cool kids, cause all the cool kids, they seem to fit in I wish that I could be like the cool kids, like the cool kids Udah, ikhlasin aja, ini semua tuh cobaan Wah gak jangka, baru kemarin ngobrol Gak apa-apa, diikhlasin, semakin cepat diikhlasin Dia semakin cepat ke atas Ya diikhlasin aja, diikhlasin aja, diikhlasin ya Ada apa sih? Dia sedih, temennya ada yang baru saja Namanya umur gak ada yang tau Baru kemarin dia 17 tahun, udah sekarang 18 tahun Kasih pelukan dong, biar dia senang Gak usah lah Kalau orang lagi sedih dong, harus dipelukan Enggak jelasin dulu, siapa yang meninggal Ada, disitu, tadi tuh Kok disitu sih? Oh, oh bukan disitu ya? Oh ceritanya bukan disitu Disitu kok bisa ada disitu, emang temennya segede apa? Nah kita tadi nangis dengan disitu, buat apa? Kecoa meninggal Oh, kecoa ternyata? Kalau kecoa mati kan rumah gue udah gak ada bakteri lagi, udah kan gue sedih Tapi emang kecoa itu temen baik lo ya? Iya Kenapa sih emang dengan kecoa? Tapi lo aneh-aneh aja nih, emang pernah gak sih lo nangis gara-gara kecoa? Oh, rumah gue bersih, gak pernah ada kecoa, banyaknya tikus Belum bersih Jorok emang gue Tapi nih ada juga nih, ada seorang profesor di Universitas A&M Texas Itu mengunggah foto-foto ke Facebook Profesor ini mengunggah foto kecoa mati, oh my god Di tangga gedung antropologi Dan orang-orang membuatkan kuil mini untuknya Ya lebay ya Agak lebay sih, buat apa ya sebenarnya kecoa itu meninggalin? Awalnya hanya selembar kertas bergambar bintang-bintang menjadi alas kecoa itu Dan kertas berbentuk nisan yang tertulis R.I.P. Rossi Roach Tapi hari berikutnya sudah ada beberapa tangkai bunga, plaster luka, klip Gak lama kemudian kecoa tersebut diletakkan ke dalam peti lengkap dengan reatur pokon dan kayu pembakaran di bawahnya Jadi profesor ya? Gak makin loang, gak makin loang, kayaknya orang-orang yang di sekitar yang makin lebay Emang sengaja dibutuh bercandain kali ya? Gak kayaknya sih, gak cuma barang-barang yang terus bertambah ada juga beberapa testimoni yang Ada pisi ditempel di diding dekat kuil mini ini akhirnya bangke Rossi kecoa itu pun dibakar Ada namanya Rossi Rossi Roach, namanya Rossi Tapi kayaknya pada saat Rossi meninggal, Lorenzo nyelawat gak tuh ya? Gak, jadi ternyata bukan cuma manusia doang yang jago balapan motor Ternyata marmut, mama-mama muda Itu marmut, itu marmut Ini kita lihat di aksi marmut balapan motor Ini dia nih, marmut balapan motor Gak mungkin banget Apa sih, karena begitu? Wow, important Pasti temennya banyak nih anak Vespa Wow, iya, ayo Apa sih? Si Rossi dan Lorenzo ya Kita lihat, terus saling-saling Sali, lewati Lorenzo, walaupun mereka di satu tim Sudah dua lab Tetap berkembangan Tiga lab, empat lab Lakinnya Lorenzo menutup Sayang sekali Tapi memang tayangan pagi-pagi ini memang edukatif ya? Edukatif Iya, iya Marmut balapan Itu edukatif banget Ini adalah important news of the week Iya, important Ini ada anjing, jenis anjing baru namanya anjing Komondor 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 ya Yang bulunya ini mirip kain pel Tuh Hah? Jadi anjing Komondor Ini berupakan salah satu anjing khas Hungaria Namanya, bahkan Mondor namanya Komondor Tapi keren banget tau, ini kayak lapel Beneran, sumpah kayak lapel Beneran Keren dari mana? Jadi ini termasuk jenis anjing yang tertua Yang terbiang paling unik Oh lucu banget Karena secara fisik dan jika dibandingkan dengan jenis-jenis anjing yang lainnya Ini anjing gimbal ya? Iya, Komondor namanya Tubuhnya sangat besar ya Aduh, gede banget Jadi gak usah khawatir Masalah bulunya rotok Gak usah khawatir Karena bulunya tebal Iya bener Harganya juga mahal ya ternyata Barang banget Barang banget Barang banget Bukan anjingnya itu Oh bukan Ini aslinya itu beneran ya Oh iya iya Jadi tau gak anjing ini berapa harganya? Berapa? Berapa pak? 20 juta rupiah Banyak yang lebih mahal Bener nih anjing-anjing lainnya ya Tapi ini unik loh Komondor lu belum pernah lihat ya Iya Tapi lu ada pelara anjing gak di rumah? Enggak Ini gak lu? Enggak Kenapa? Gua kan gak takut anjing Woy Woy ada ayam nih Ayam Ayam Ayamnya hitam atau belak-belak? Ayam mistis Ayam mistis Ayam mistis Penacaran kayak apa? Iya ayam nih Yuk harusnya kita sembri Eh lu mau ikut gak? Gue gak ikut Lu lihat marmut aja yang lagi balapan Itu marmut mistis lah Sini dong Sini dong Geruan Apa sih berisiknya? Ada ayam, ada ayam nih Ayamnya kok hitam banget sih? Hitam kan? Ini ayam cemani Ini bukan ayam mistis Beneran ini ayam mistis Kenapa dibilang ayam mistis lho? Eh C Semua soalnya Kenapa lu bilang ayam mistis Astagfirullahaladzim pak Oh kira siapa ini? Oh ini yang punya-nya Oh ini yang punya-nya pak Pak Riki Pak ini kenapa dinamain ayam mistis? Emang ada kaitannya sama mistis-mistis? Mungkin mistisnya karena dia untuk ritual beberapa ritual sih Oh iya? Oh iya sering pakai buat ritual Iya buat di jembatan gedung-gedung Kalau misalkan Iya kalau pembangunannya Oh jadi sebelum bangun gedung Iya Potong ayam Tapi pada intinya ini ayam hiasan sih Ayam hiasan Ini sebenarnya susah gak sih Nge-breeder ayam cemani ini? Kan katanya termasuk yang mahal ya? Mahal Karena susah ini ya breeding ya? Untuk susahnya sih ya bertelur Tapi secara tradisional ada Yang buat dipakai mesin ada Ini harganya kisarannya berapa sih pak? Kisarannya dari 5 juta sampai ke 20 Rasanya enak ya kalau ayam cemani itu Pernah dibikin sop rasanya Ayam Ya kayak ayam Iya karena dia ayam Ngomong masalah ayam nih pak Ini di luar negeri nih pak Ada anak ayam Pak gak usah di luar negeri disini juga Oke Ini ada cafe dengan dekorasi ada kayam pak Oh Jadi gini nih Di sebuah cafe di itu Di Hualien Hualien Taiwan Taiwan yang buka sejak tahun 2013 Oh gak usah apa pak Bapak Ini menjadikan anak ayam Sebagai salah satu daya tarik dari cafe tersebut Oh Ini di aur aja gitu? Nggak Jadi gini Ini anak ayam yang ada di cafe ini Kan awalnya berasal dari para pendaki gunung nih Mereka menemukan beberapa anak ayam yang terhantar yang kasihan Di sekitar area pegunungan Akhirnya Diserahkan itu anak ayam kepada pemilik restoran untuk dijaga Tapi sementara yang para pendaki gunung tersebut gak balik lagi Oh akhirnya dijaga dan justru jadi daya tarik ya? Nah akhirnya ini betul Menjadikan anak ayam tersebut sebagai daya tarik Dan dia pun menyebabkan anak ayam untuk menambah jumlah ayam Oh jadi seorang Kan ada cafe kucing tuh Cafe kucing Banyak kucing-kucing Kalau ini anak ayam Tapi ditaruhnya dengan bersih Udah enak kok Udah kan anak ayam Ini ayam macam mana ini Ngobrol gak? Makanya kalau untuk pecinta ngobrol sih Ngobrol tuh Bapak pecinta ya? Iya pecinta Ngobrol Kita ngobrol tiap pagi Apa biasa yang Bapak bicarakan kepada ayam? Ya apa kabar aja Apa kabar? Nyaut gak Pak? Nyaut Nyaut Nyautnya tau Kayak paham gitu Bapak owner gitu Ya seakan-akan pengen minta makan apa gitu Tapi dia makannya apa Pak? 5 juta sampai 20 juta ya Dia makannya kalau untuk spesifik ritual Pakannya Biasanya pakannya sih di pur ayam semuanya Di dedak apa Kalau buat usia doknya Satu bulan tuh Kalau untuk ayam cuman ini Kalau yang kecil kan dok namanya tuh Dok? Satu bulan kita kasih dedak tuh Dedak Kalau untuk segini udah buat pur ayam aja Ini ayam cuman itu khas mana sih Pak? Itu khas Kedu, Temanggung Temanggung ya? Berarti Indonesia ya Ini khas Indonesia Dan ini memang termasuk yang salah satu yang Apa ya? Mahal Langka juga Itu gak aneh ya? Di Amerika sendiri udah disebutnya Lamborghini chicken kan ini? Lamborghini chicken Ini emang bisa Pengapain aja bisa Apa? Atraksi apa disini? Ya Gak bisa Gak bisa sih Malah sama ayam yang satu ini Pak Ayam mana? Ini ada ayam Yang jago main piano Mana? Duh Tuh 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 Itu apa? Maksudnya nggak bagus atau gimana sebenernya? Justru itu lebih mahal. Oh, justru itu lebih mahal. Ya, nggak ada bulunya lebih mahal. Sama sekali nggak ada bulu. Tidak sama orang ya. Orang semakin bagus kulitnya, semakin mahal. Coba kalau cewek cakep-cakep nggak ada kulitnya, kan? Nah, ini ada Rhea. Ini saya ulang lagi. Rhea ada sekor lovebird. Burung, ya. Lovebird, ya. Yang menderita penyakit gestation. Ini suatu penyakit yang menyebabkan semua bulu yang di tubuhnya itu rontok. Dan penyakit ini membuat Rhea tidak bisa memiliki bulu lagi selama-lamanya. Dan ini pun sangat aneh sekali ya saat ini. Sama sekali tidak memiliki bulu selai pun. Tapi dia akhirnya suka dikasih baju. Karena dia kan nggak punya bulu ya untuk mengangatkan. Iya, iya, iya. Tuh kan? Tapi ini ada seorang gadis muda asal Boston. Yang memutuskan untuk mengadopsi Rhea. Dan juga merawat Rhea dengan sangat baik. Dan menjamin akan senantiasa melindungi dirinya. Ya, kelihatannya sangat memprihatinkan ya. Tapi tuh, lihat so cute lah. Ini dia ini. Di sebelah ini ada maksud mulianya nih ya. Dia ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa Meski berbeda, Tapi ada tetap sisi indah yang bisa di... Membuat orang terkesan. Tuh, dikasih baju. Tuh, dikasih sweater. Tapi yang paling mahal di sini ada, Pak? Ini harganya berapa? Dia bisa di angka 5 sampai 6. 5 juta. Yang mungkin legam semakin mahal ya? Iya. Semakin legam semakin mahal. Oke, ngomongin soal cemani ya. Kita ingetin sahabat pagi jangan lupa untuk nyoblos ya. Iya, cemani ini. Cemani ini ya. Cemani. Ini ada tip-tipnya ya. Untuk sahabat pagi yang lagi nyoblos, Ini kalau misalnya udah masuk ke TPU, Udah gitu kalau ada... TPU? T. TPS. TPS, TPS. Ini kalau ada yang rusak, Maka harus minta ganti yang baru. Kalau sampai rusak, Ditunjukin aja. Terus kalau rusaknya sudah ada coblosan, Lembarannya sudah robek, Langsung minta ganti juga. Pokoknya diperhatikan dulu, Lembar kertasnya, Kalau ada sesuatu, Baru bilang sama, Yang terkait lah ya, Penitian terkait. Oke, Nah bagi yang belum terdaftar di DPT, Daftar Pemilik Tetap ya, Ini hak suara tetap dijamin oleh KPUD DKI Jakarta. Ini tinggal melampirkan, Fotokopi KK, Dan juga IKTP-nya, Atau KTP elektronik, Dan berikan kepada petugas yang ada di sana. Yang bersangkutan ya. Petugas di TPS. Yang petugas TPS terdekat lah ya. Betul. Jadi jangan khawatir, Anda tidak... Akan kehilangan hak suara. Hak suaranya tetap ada, Tetap terjamin. Oke, terima kasih Pak Riki ya. Mudah-mudahan susah untuk ininya, Apa, cemaninya. Cemaninya ini lihat ya. Panggilan-panggilan untuk saudara Bedu, Untuk segera mengikuti kelas mengepang. Kok aku dipanggil? Lu dipanggil buat apa sih? Kek driver-driver di klubi, Gua dipanggil aja. Ya udah, gak apa-apa. Suruh ngepang rambut katanya. Oh, gak apa-apa. Yang namanya belajar, Apapun itu pasti ada gunanya. Ya bisa buat ngepang siapa, Anakku lagi. Gua belajar dulu ya. Yaudah, yaudah. Oke. Kok ada kursus, Kelas kursus mengepang buat ayah. Yaudah, setelah yang satu ini, Mungkin kita akan bahas soal Kelas mengepang kursus buat ayah ini. Tetap di pagi-pagi. Semangat. Terima kasih telah menonton!